Sesi, Sesi, susu kamu kok sedikit sekali pagi ini, sus? Sesi, susu kamu kok sedikit sekali pagi ini, susu kamu kok sedikit sekali pagi ini, susu kamu ketawa dan tahu pun yang kamu berada di sini. Memang harga pakan ternak sedang naik Tapi ya kamu gak usah mikirin itu, Sus Setidaknya nasib kamu ini masih jauh lebih baik Daripada sepupumu itu loh Pas ya Yang sudah jadi kornet Alah kau menece Ada apa Teng? Pagi-pagi kau sudah bengak bengok Ayah kau belum pulang? Kira ada apa Teng? Ayahmu kan lagi di Jogja Dipanggil Kraton Sabar dong Teng Nanti juga kembali Aten sebel Katanya kemarin pulang Aduh Weh Aden Maaf ya om Hei Aten Apa mbak? Ayo masuk Ayahmu sudah pulang Nanti kasihmu dicuci dulu yang bersih Loh Mbak Doros sudah pulang Sudah sudah pulang Oh Kan Teng Apa kataku Ayahmu pulang juga Ayah sudah pulang Ayah pulang Ayah pulang Ayah 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 Aten 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 Dapet kue Ya kan kamu pulang tahu Oh ini Mbok hahaha salah Iska Hai nah satu dua tihuk lilin satu dua tiga Teng belum sikat gigi Udah Apa Teng? Dua hari lalu Aromanya itu loh Satu Dua Yeay Ghibi Oleh Ghibi Oleh Ghibi Oleh Gue pertama Teng mau kasih buat ayah Teng Ayah mau ngomong sama Ateng Ayah mau ngomong apa? Berat Kamu kan sekarang umurnya sudah bertambah setahun Ateng harus bersikap lebih dewasa Ya? Mau ya? Ateng pikir-pikir dulu deh Kok pikir-pikir dulu Teng? Ateng Kalau udah dapat kado baru mau dewasa Ayah lupa Ateng boleh minta apa saja Itu kado ayah untuk Ateng Beneran ayah? Bener Janji Ayah janggil dulu Saya Kanjeng Raden Tumenggung Budi Maniti Sastro Hari ini berjanji Kepada Raden Mas Ateng Niti Sastro Akan memberikan apa saja Yang Raden Mas Ateng Mau Mau apa? Ateng mau Ke Jakarta? Enggak Ih Katanya boleh minta apa aja? Apa aja asal jangan itu Teng Berarti enggak apa aja dong? Ayah bohong? Enggak bohong Bohong? Enggak Pohong? Enggak Bohong masuk teraka Ateng Kok gitu ngomongnya? Kok malah nyumpahin ayah? Ateng Katanya boleh tickets Lepas Tengah Biar Katanya boleh Ber nous Ateng Dia concentrada K�ira Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Same holiday. Emang gampang meyakinkan orang-orang bodoh kalau masa depan mereka cerah? Siapa, bos? Pesan tiket dan akomodasi ke London. Untuk satu orang? Setengah. Kan saya pendek. Ya satulah. Bukan gitu, pak bos. Masuk saya, enggak dua. Saya enggak diajak. Yaudah, dua tiket. Kamu ikut. Bayar sendiri. Pelit. Biar cepat kaya. Jangan telat, pelon. Jas saya buat besok pagi. Pagi, pak. Adik. Pagi, pak. Wah, adik. Ayo, adik. Kita makan pagi. Oh, maaf, pak. Restoran itu ada di lantai satu. Kebetulan ini liatnya muka atas. Sebaiknya, pak pakai lip sebelah saja, ya. Kasian nanti adiknya, taat makan. Perutnya kurang bundar lagi. Pak, kamar nomor berapa? Pek, ingat Pak Sendoro, jangan macem – macem! Kalau begini saya harus lapor ke Indoro lho, kalo.. Enak kan? Manis banget! Enak kan? Ini buat ini? Pak, makan! Enak kan? Enaknya? Makan, tak, tak! Aduh, Teng, perut aku udah gak mau lagi Kenapa, Kak? Aku sakit perut Udah mau keluar, Teng? Aku kuesar dulu, Teng ya Ya, kau langsung dimuat Makanya banyak, Pak Coba mati, aku terlambat 6.30, Pak Pak Bos, maaf ya saya terlambat bangun Ini jasnya Teng, di Jakarta harus hati-hati Banyak tukang hipnotis, mereka biasanya sopan Tapi hati mereka jahat Hindari tatapan mata mereka Pergi, 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 pergi Maaf, maaf Pak Bos, saya janji saya gak terlambat lagi Pagi, pagi Iya, iya Sekali lagi, maaf Pak Bos Ini jasnya saya taruh disini Pagi Sampai takut, Iskak Selamat maaf, Astagfirullah Lantai satu, mas Tolong Saya mau ke lantai satu, tolong Kenapa kamu lihat-lihat Enggak, enggak apa-apa Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullah Om, ketemu lagi Om, toilet gimana? Om, om 1626 Kebat juga sih cemplon Pak Bos Pak Bos, ini surat Kamu di sarapan? Belum Kamu diep Loh Tadi kan Udah, kamu ambil sarapan dulu Saya juga mau ambil Iskak Iskak Tante Tante lihat Iskak gak? Iskak Enggak Sudah waktunya Pak Bos Yaudah, saya siap-siap dulu Iskak Iskak Ini dia Toiletnya Tante Mana Masa atai Pak Ini Pak Bos Iskak Mas banget bau hangat siapa sih dalam saya ateng om itu pertanyaan retoris gausah dijawab saya bukan teroris om buang air buang air aja gausah nyaut ih galak banget si om en ayam foto si mazah haba kita semua nana nala nana 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 nana, nan nana 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 Halo, bungalang. Kamu gak apa-apa Sadar mas Mas, mas sadar mas Ternyata Ditampar bidadari itu enak ya Apalagi dicium Alah, masih ini baru bangun pingsan aja udah genit Apalagi gak pingsan Ternyata saya gak mimpi Kok kalian ada dua? Ini pasti ada logikanya Kenapa kita serupa Akim jadi bingung Bukannya mesin fotokopi Cuman buat kertas ya Kembar Kalian pasti kembar Bisa jadi Eh, kamu aceng Ateng, bukan aceng Iya Siapa orang tua kamu? Ini Ateng Ini ayah Ateng Tunggu, tunggu Ini saya Ini ibu Ateng punya ibu Ateng punya ibu Ateng punya kakak Ateng punya kakak Ateng punya kakak Ateng punya kakak Maaf, terlambat Maaf, terlambat Makasih Hei, silahkan duduk Oh maaf, tadi seminarnya baru beres Biasa tadi ada foto-foto dulu Eh, gimana kalau kita makan dulu Cemplon Kamu mau makan apa? Mas, saya minum dulu aja Saya Latte Dan dia Black Coffee Ya, makasih Oh ya Ceng, jadi Ateng mas Masa sama adik sendiri namanya lupa Kita tuh baru ketemu tadi pagi Nama asin saya aja saya suka lupa Cemplon Namanya Cemplon C-E-M-P-L-O-N Kok jadi kamu yang sewot? Eh, soal Pak Budiman itu Ayah kita Iya Kamu bilang Dia bangsawan di Salatiga Peternakan, perkebunan, tanahnya banyak Iya Iya Berarti saya berhak Atas warisan beliau kalau dia mati Eh Jangan sembarangan Itu nndoro saya loh Dia ngomong sembarangan Duduk, duduk, duduk Astagfirullahaladzim Saya bicara apa adanya aja Saya kan anaknya juga Pokoknya sekarang saya mau mengenal lebih jauh Sama Pak Ayah saya Gimana anaknya? Kenapa gak langsung bertamu ke sana aja Pak Bos? Cemplon Gak bisa Waktu orang tua kita berpisah Mereka bawa anak pilihan mereka masing-masing Dan itu pasti ada alasannya Dan menurut saya Doro keputusannya sudah tepat Kamu bisa diem gak? Plon Ini semua harus pake taktik Udah Gini aja Pak Bos Gimana kalau masing-masing dari kalian Sama-sama ketemu orang tua yang belum kalian kenal Caranya gimana? Saya ada ide Wah Plon Ternyata kamu lebih bisa mikir Daripada bosmu Perkenalkan Saya agung motivator terhebat Saudaranya Ateng Sahabatnya Iska Anaknya Pak Budiman Yang punya sapi lucu Namanya Susi Kak Ateng udah pantas belum jadi mas Agung Pantes Teng Pantes Eh ada Ateng Ateng Sama dengan Masa iya? Pantes Teng Pantes Ya Tuhan Abis Tidak saya Ya udah Kita jalani dulu taktik kita Tapi Ini gak ada baju yang lain ya Loh Pak Bos lupa Kan memang itu tujuannya Pak Bos jadi Ateng sementara Supaya bisa mengenal Bapak disana Dan Ateng Jadi mas Agung dulu Supaya bisa mengenal Ibu Dan cukup satu minggu Sebelum kita menentukan langkah selanjutnya Untuk misi ini Gimana? Kita lanjut Mas Agung Iya ya Jangan aneh-aneh Ingat Seperti yang sudah kita latih saja Iya Iskak Ateng ngerti Gitu kan? Iya Mbok Simbok Mbok Ateng sama Iskak Sudah pulang Mbok Ateng pulang 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 Tugasnya cuma ngantarnya Ikut gini-gini kan Pak Kalau mau ikutan juga boleh loh Pak Ateng pulang Taruh di teras saja Pak Tug-tug-tug Tug-tug Tug-tug Tuh Gimana Teng di Jakarta? Simbok kangen sama kamu Susi juga nyari-nyari kamu Kamu gak kangen sama susunya si Susi Astagfirullah Astagfirullah Susunya Susi Iya Susi sedih Kamu sudah gak mau sama susunya Susi Pak Jangan lupa Pak Lima bintang Iya Lima bintang Nanti saya kasih Pak Edy Edy apa? Sud Pak Edy Sud Ya terima kasih Pak Kamu sekarang ngomongnya begitu Mentang-mentang dari Jakarta Padahal tiap pagi kamu yang minta susunya Susi Susi itu Cuma mau susunya dikasih ya buat kamu Hubungan kalian udah sedekat ini tuh Uh Bu Bu Ratna Sampai Dung Kamu udah pulang Ada apa? Ada apa? Ada apa? Itu Bu Pak Bos tadi abis nonton drama Korea Makanya kebawah sentimental gitu Carin ada apa? Gimana seminarnya? Lancar? Lancar Bu Ibu pergi dulu ya Ikut Bu Udah apa sih? Udah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Atec baru kesemuinmu udah ditinggal Ibu 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 Sabar 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 Ibu gak lama Ibu gak lama ya Ya sebentar kok Beneran gak lama Beneran gak lama Nah ini kamar Pak Bos Peraturan pertama di rumah ini adalah Semua barang harus dikembalikan ke tempat semua Dan tepat Wah Mat Agung hebat ya Itu cuma sebagian aja Teng yang dipajang Selebihnya itu disimpen Atec juga punya piagam Oh ya? Piagam apa Teng? Balap karum Wih Juara harapan tiga Hebat kamu Teng Mesti bisa menang Hmm Tempun Hebatan mana? Atec atau mas Agung? Jujur ya Teng Hebatan masmu sih Tapi Aku lebih suka kamu Bener Ayo cepat ganti baju Bosut ini kan udah nyuruh kamu ganti baju Hei Ini apa-apaan? Ganti baju Hei Kak Ini wajah pelecehan Saya laporin polisi ya Biasanya juga Atec kalau ganti baju ya sama saya Hei 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 Apa? Digantiin Emang dia masih baik? Ya kalau gak begitu dia gak mau ganti baju Hei Hei Ini salah kalian Kalian tolong manjakan dia Makanya dia dari seperti itu Loh Gak ada yang salah sama Atec Dia tuh anak baik Mbak Kayak Gak kayak siapa? Ah Mbu Tebak aja sendiri Kalau saya nyebut Nanti dilaporin polisi Mbu Anakku neng jimbo Pusat kok Sudah Doro Itu lagi di kamar ganti baju Aku kangen sama racu Atec 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 Nah tuh Ayamu sudah datang Ayo Atec 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 Si Susi itu Semenjak kamu gak ada Kamu tahu gak Susunya itu Rasanya berubah Gak seenak Biasanya Kangan kamu mungkin Ayah Minum Susunya Susi juga Ya iya Kita semua disini menikmati Susunya Susi Malah kadang-kadang Ayah mengundang Semua tetangga-tetangga disini Untuk ngantri panjang Terus menikmati Nikmatnya Susunya Susi Susi memang baik hati Ya udah Ayah mau ke kamar mandi dulu ya Sebentar Gila Binal banget yang namanya Susi Ngalain orang kota Tapi Hatinya Susi cuma untuk kamu Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Ayah Gila, Teng Ya Hmm Sejak dari Jakarta Ateng jadi mikir Mikir apa, Teng? Gimana Kalau Ateng pindah Jakarta Buat kerja Kamu kenapa Punya pikiran begitu, Teng? Di Jakarta kan enak ya Semua orang punya uang Ateng juga mau punya uang Teng Ayahmu ini kan punya uang, Teng Itu artinya Nanti kamu juga akan punya uang Tidak usah khawatir Nanti Eh Maksudnya warisan Ya iya Tapi tunggu ayahmu check out dulu Check out? Kim Mati Ateng gak mau Kalau ayah mati Ternyata sendirian Ateng Semua orang itu pasti akan mati Termasuk ayah Tapi tenang Kamu gak akan sendirian, Teng Kan ada Ada siapa Ada Iskak Ada Mbok Sutina Termasuk Susi Ya Ngerti kan? Iya ngerti Gum Kamu jadi ke London Tiket sama visanya udah beres Silang Kamu kenapa sih? Itu bu Pak Bas lagi galau Agung masih mikir-mikir untuk liburan kesana Agung rindu Punya banyak waktu sama ibu Habis Agung kan sibuk terus Nah aku ini rindu untuk lebih banyak waktu sama kamu nak Ya Istriku sendiri Yang kamu pikirkan Cuman kerjaanmu terus Kamu baru pulang dari Jakarta Seminggu disini Udah mau kesalahan lagi Apa yang mau kamu cari? Mas kamu kan tau karierku lagi bagus Dan kesempatan tuh gak dateng dua kali loh Kamu nikah denganku Gak perlu mikirin soal uang Ya Buat apa kamu kerja? Mas Ini bukan masalah uang Terus apa? Ini masalah keberhasilanku sendiri Ini tanpa bantuan orang lain itu Aku bukan orang lain Aku suabimu ini Sekarang kamu pilih Ke Jakarta untuk kerja Atau disini Sama keluargamu Jawab nak Apa gak cukup cintaku? Saat ini enggak Bu Ngomong apa tadi kamu? Kok ibu nangis? Siapa yang nangis? Tentang ibu cuman kelilipan Gimana tadi kamu jadi ke London? Gini bu Gimana kalau kita liburan ke Gimana kalau ke Bali aja? Ya ke Bali aja Gimana? Biar nanti cempron yang atur semuanya Ya bu Kalian aja deh Tapi jangan lupa kamu bling itu loh Pihak kesukaan ibu Ya? Iya Maaf Saya permisi sebentar ya Blond Diajak liburan Tapi yang bayar siapa? Masih pakai uang saya Ibu juga belum tentu mau pak bos Tapi Kalau saya boleh sedikit kasih pendapat ya pak bos Sebetulnya ini tuh waktu yang sangat tepat Karena ibu kelihatan begitu sensitif Waktu diajak liburan ke Bali Bahkan ibu sampai mau nangis gitu Gini pak bos Menurut saya ini rencana yang bagus Kalau pak Budiman dan ibu Rata ketemu lagi Mereka jatuh cinta lagi Dan akhirnya mereka menikah Urusan warisan beres kan? Pak bos pasti dapet bagian Ini bagus Blond Yaudah Kalau gitu kita ke Bali Saya atur yang disini Siap pak bos Oh iya Iskak Ikut kan ya Ah modus Pokoknya next step Balik Siap Susi 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 Sudah besar Mau jadi apa? Oh jadi ini namanya Susi Oh kamu ngerjain saya ya kak? Oh potoh Dah Ganggu aja sana pergi Nanti Susi ngambak Susinya gak mau keluar loh Kak Dengerin Ini kita ada rencana baru Rencana apa? Kita harus atur ayah sama ibu Untuk liburan ke Bali Jadi kita sepura-pura liburan ke sana Wah itu ide yang buruk sekali Itu idenya cemplon Wah itu ide yang luar biasa Perempuan itu memang berotak emas Ternyata saya memang gak salah pilih Tapi rencana itu bisa berhasil gak ya? Kata cemplon Ibu tadi nangis di meja makan Saya sangat kenal ibu Kalau ibu sampai meneteskan air mata Pasti ada keriduan yang besar terhadap ayah Tapi dia sembunyikan Gung Ada yang cari kamu Siapa? Susi Perkenalkan Ini Agung Agung Perkenalkan Ini Susi Ini yang jangan menjadak Aneh Tempelnya orang-orang sana belas Ah biasa Andoro Faktor U Udah pikun Ini pasti Simbo lupa rendam dalam garam lagi nih Iskak Sama orang tua gak boleh ngomong gitu Bosa Ateng Kamu kok berubah? Ampun Doro Ampun 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 Doro Ampun Ampun Aku ramelu-melu Bener Doro Ampun Ampun Doro Ampun Saya cuma ikut-ikut Saya cuma disuruh Ampun Doro Kamu ini kenapa? Ampun Iskak Ampun Doro Iskak Kamu ini apa-apaan tuh Saya cuma bilang Ateng itu sekarang berubah Semenjak pulang dari Jakarta Dia berubah tambah dewasa Kamu ini kenapa tuh? Ayah bangga sama kamu Oh Ya jelas kalau itu Andoro Itu saya yang didik Kan saya selalu ingat omongan Andoro Iskak Tolong kamu jaga Ateng Tolong kamu bimbing Ateng Saya selalu ingatin Ateng Ateng Kamu ini sudah 26 tahun Kamu harus dewasa Kalau itu Itu ide saya Andoro Untung ada saya Semuanya dari saya Idenya Sudah-sudah-sudah Kamu mendingan sekarang ke dalam aja Bawa piring-piring ini semua Saya mau ngomong sama Ateng Ya Jadi Teng begini Ayah rasa ini Ini momen yang pas Untuk kita berdua ngomong Karena Ateng juga sudah tambah dewasa Jadi ayah rasa Ini waktunya ayah mengenalkan kamu kepada seseorang Maksud ayah? Ayah mau mengenalkan kamu ke tetangga kita Oh Tau 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 Itu loh Teng Pak Leono Yang pakar poligami Oh Istrinya ada di tiap pabupaten Staminanya Wuh Dahsyat Iskak Bukan dia Kamu jangan asal jeblah aja Udah kamu sana aja Sana Saya pikir Gini Ayah itu ngerasa bersalah Teng Sudah membiarkan kamu tumbuh dewasa Tanpa kehadiran seorang ibu Maksud ayah? Ayah mau ketemu Ibu nya Ateng? Bukan Masa lalu kita biarkan menjadi masa lalu ya Teng Sudah saatnya kita menatap masa depan Ayah pernah dengar seorang motivator bilang Masa lalu plus masa kini Akan jadi masalah Ayah pernah dengar dia di radio Namanya Lupa ya Tapi dia benar Teng Jadi kita harus menatap masa depan Ayah mau mengenalkan kamu dengan tetangga kita Tetangga kita kamu kenal siapa? Jeng Is 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 Kamu kenal si Jeng-Jeng itu? Orangnya gimana? Wah ngerigong Menurut gosip lokal Dia itu piara tuyul Tuyul? Soalnya Dia gak pernah keliatan kerja Tapi ya kok ada aja duitnya Kita harus kasih kabar ke Ateng dan Cemplon sekarang Oh dia bisa asok kalau dengar berita ini Dia bisa ngambuk buat selamanya nih Eh Jangan buru-buru kabarin Nanti rencana kita buyar Kita tunggu sampai besok Kalau tuyulnya udah disini Gimana? Ah Kamu nakut-nakutin Udah cara keluar Paling kamu tuyulnya Saya-saya Yang pendek siapa? Bu? Agung Kamu tidur Agung lagi mikirin rencana kita ke Bali, Bu Duduk, Bu Bener kamu ngajakin ibu liburan Biasanya juga pergi sendiri Bu Pokoknya Agung gak mau liburan lagi Kalau gak bareng sama ibu Teng Ateng 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 Eh, Mbok Kamu kok kayak lagi banyak pikiran, Teng? Iya, Ateng lagi dilematis, Mbok Kok aneh? Aneh gimana, Mbok? Pertama Kamu tuh gak pernah banyak pikiran Karena kamu tuh gak pernah mikir Kedua Simbok perhatikan akhir-akhir ini Cara bicaramu juga aneh Pakai dirematis lah Apalah Anu, Mbok Ateng Anu apa? Ateng kesel Habis ayah mau nikah lagi Simbok setuju Jeng Iis itu gak cocok sama Doro Yang cocok itu cuma Siapa, Mbok? Ya, sudahlah, Teng Kita doakan aja Mudah-mudahan gak jadi nikah, yo Mbok Doa Tanpa usaha itu Percuma Inilah kenapa orang desa itu susah maju Hei, Kak Ada apa, Teng, Mbok? Kamu harus jujur sama aku Kenapa akhir-akhir ini Ateng kok aneh? Aneh gimana? Ateng kok yuk duduk Duduk Ateng Eh, kalau bukan kaya Ateng Kayak sopot, Mbok Dadat Duduk, urusanku belum selesai Kamu jangan coba-coba berbohong sama aku loh, Kak Jelek-jelek gini Aku tuh keturunan dukun sakti, Mondroguno Bisa ngutup kamu jadi bebek sawah Eh, Mbok Eh, yang simbokan cuma dukun urut Nah, terus kenapa kalau cuma dukun urut Tapi kutukanku masih bisa bikin pinggianmu Salah uras umur hidup Kamu mau Kak Sepanjang aku kenal kamu masih kecil Kamu itu anak yang baik Meski kurang tersedas Setidaknya ratau ngapusik uang Kamu itu jujur Gak berbohong Kamu sekarang mau berbohong Yuk, siksa kubur akibatnya, Kak Ya jangan, Tombo Sakarefmu Jangan, ya masa siksa kubur Sakarefmu Ngomong sakarefmu Diam, sakarefmu Apa? Yowes Sini Apa? Sini Mau saya ceritain Doro 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 putri Tunggu, Doro Doro Doro, izinkan saya mengedong Aku, Menteri, aku kali Doro Aku, Doro Aku, Doro I can't! Ma? Bahwa Ateng kaget Hal ini dua kali Ateng dikagetin Ntar jantung Ateng copot Ateng mendadak pergi Jangan lagi Jangan tinggalin Simbo lagi Gok Sejak kanan lahir Sudah Simbo agak anak sendiri Gok Gok udah tau Gok Gok jangan nangis Bener Gok Kusti Allah menegak doa Simbo Kamu bisa kembali ke rumah ini Gok Kamu gak boleh pergi kemana-mana lagi Gok Rejalannya gitu Gok Tapi Kita harus nyatuhin ayah sama ibu Simbo dukung Gok Ayah Gok Ateng Gok Ateng Gok Ateng Gok Ateng jadi mikir Mikir apa Gak enak kalau liburan gak sama ayah Jadi Ateng Mau apa Gimana kalau kita liburan Tapi ayah ikut Boleh Mau liburan kemana Bali Boleh Ayo Ayo kita liburan ke Bali Ayah rasa ini juga momen yang pas Untuk mengagrapkan kamu dan juga calon ibumu Saya ajak ja advocate Apa Gok Gok Gak bisa Gok 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 Ayo Gok 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 Terima kasih. Ada yang lebih mahal. Ini. Ini ID Ibu. Ini ID Ibu dan ini kunci kamarnya. Terima kasih ya Mas. Saya titip kopernya, tolong dibawa ke kamar Pak Agung. Baik, Bu. Terima kasih. Bu. Bu, Ibu istirahat dulu aja ya. Cemplon sama Pak Bos ada urusan sebentar di bawah. Urusan? Urusan apa, Bu? Jogging. Jogging? Siang-siang gini. Maksud Pak Bos, mau lihat fasilitas hotel, Bu, untuk jogging besok pagi ya, kan? Ya, ya, ya. Yaudah, kalian selamat jalan-jalan ya. Ya, iya, Bu. Aduh, Mas Iska harusnya udah sampai sini nih. Saya sengaja minta dia datang lebih cepat, supaya kita bisa ngatur strategi. Aduh. Watu? Iska. Bagaimana, Teng? Ganteng kan? Kamu kesurupan apa, Kak? Buka dulu, biar jelas. Gini loh, Plon. Aku ini memang gak punya apa-apa. Tapi seluruh jiwa ragaku ini ku persembahkan untukmu, Plon. Dan, buat tanda jadinya, Bunga Duling aja ya. Iska, kamu sinting ya? Kita itu kesini buat orang tuanya Ateng sama Mas Agung, supaya mereka jatuh cinta lagi. Bukan buat kamu. Loh, urusan doro kakung sama doro putri, pasti kita selesaikan. Tapi gejolak di dadaku ini, ya harus segera tersalurkan. Takutnya aku setruk kalau nanti dipendam terus. Gawat, 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 gawat. Ini gawat. Kalian duduk dulu. Kalian duduk dulu. Jadi gini, Ayah kesini sama Jeng Iis. Hah? Jeng Iis siapa ya, Pak Bos? Pacarnya. Waduh, gimana dong ini? Saya juga gak bisa mikir. Bisa berantakan ini semua rencana kita rusuh-rusuh. Hah? Cemplon? Itu ide bagus. Hehehe, bagus kan Pak Bos? Tapi ide yang mana ya, Pak Bos? Itu yang tadi kamu bilang. Rusuh. Kita harus buat sebuah kerusuhan terstruktur dan juga terencana. Eh, maksudnya gimana ya, Mas? Saya gak bisa... Hah, kamu emang gak bisa mikir. Sekarang gini, dari kita berbat, siapa yang paling rusuh? Teng. Kita tukaran tepat lagi, Teng. Kamu jadi kamu, saya jadi saya. Loh. Kan saya emang saya, kamu emang kamu. Astagfirullah, Ateng. Maksudnya, Kamu balik lagi jadi Ateng, Saya jadi Agung. Pokoknya kita bagi tugas. Kita rencanakan, Ayah sama Ibu untuk ketemu nanti di restoran. Ayah sama Jengi sudah on the way dari Seminyak. ETA 10 menit lagi. ETA itu apaan sih, Mas? ETA itu ETA. Gak tahu, Ateng. Tuh, Teng. ETA itu enggak tahu Ateng. Bukan, Iska. ETA itu Estimated Time of Arrival. Jadi gini, 10 menit lagi mereka akan sampai di lobi hotel. Ini hotelnya kamu yang pilih, Tomas. Ini Ateng yang pilih. Jadi saya enggak tahu. Ayah. Hey, Ateng. Ayah. Kamu kok udah ganti baju aja? Rapi lagi tumben sekali. Kamu mau kemana? Ateng mau jalan-jalan, Ayah. Kan mumpung di Bali. Teng. Aku punya feeling, deh. Kayaknya kita bakal jadi di F. F, deh, Teng. Apaan itu? That's fine forever. Hanya menso sned dong. Kamu pastikan kalau jeng iblis itu enggak ikut-ikutan. Caranya gimana, Mas? Teng. Kamu itu kan biang rusuh. Bisa bikin kekacauan. Ah, ah, aduh, aduh, sakit. Teng, Teng, Teng. Aduh, sakit, Mas. Teng, kamu kenapa, Teng? Belum makan, lapar. Ateng gak biasa tangan Ateng dipegang-pegang sama orang asing. Biar gak asing. Kalian jalan-jalan dulu. Tanganmu enggak apa-apa? Enggak apa-apa kok, Mas. Mas, nanti aku suntik Rabia saja, biar aman. Rabia sih, Bu. Kalau dicokot sama binata. Ini kan cuma anakku. Maaf, Mas. Aku kilaf. Kilaf kok sering. Sekarang tugas saya, menjebak ayah sama ibu untuk ketemu nanti di restoran. Bu, bu, bu. Bu, kok kamu udah ganti baju sih? Ini kan Bali, Bu. Masa mau pake baju seperti mau ke kantor? Yaudah. Kalian jalan-jalan gak? Ayah, mau cekin dulu. Saya bawain ya. Makasih, Mas. Iya. Sudah, Mas. Ya. Bu, gimana kalau nanti kita makan barang keluarga? Jam berapa? Jam 6, Teng. Di restoran yang di bawah. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Ibu dan Dan yang cantik pokoknya. Bu, kenapa sih ibu harus jalan-jalan cantik? Teng, 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 Teng. Teng, punya ide. Gimana kalau nanti kita makan bareng supaya lebih akrab? Bagus, jagamu, Teng. Mau jam berapa? Jam 6, Teng. Ayah dan Dan yang ganteng. Eh, yang ganteng, ya. Loh, Teng. Kapal kamu ganti baju lagi? Teng. Eh, Teng, kamu tunggu di luar aja. Nanti kalau masuk ke dalam toko gak muat, sempit. Halo? Teng, Mas mulanya. Gimana sih kon disana? Aman? Aman apanya? Ah, Teng disini jadi kulit panggul. Nangkapin barang belanjaannya dia. Teng, ingat ya. Nanti jam 6 sore. Lalu sekarang tuh di jam setengah 6 sore. Ya. Iya, cemplon. Tenang. Ah, Teng, atur. Teng, aku abis beli baju benang baru nih. Mumpung di Bali, aku mau ke pantai. Antai ya. Teng. Teng. Pak Bos, izin bicara boleh? Belum. Teng, sejak kapan saya ngelarang kamu ngomong. Saya gaji kamu kan karena kamu bisa ngomong. Gini, Pak Bos. Saya terharu dengan usaha Pak Bos ingin menyatukan kembali kedua orang tua Pak Bos. Sampai-sampai saya sedikit curiga. Curiga apa? Jangan-jangan. Sekarang motivasi Pak Bos ya bukan hanya untuk warisan semata. Kamu ngomong apa sih, plon? Saya lihat Pak Bos sekarang pelan-pelan berubah. Hati Pak Bos jadi lebih lembut. Sensitif. Siapa bilang? Aduh, plon. Tujuan saya itu tetap warisan. Itu hak saya. Iya. Tapi kalau hanya soal itu, Bapak Agung Sadewa yang cemplung kenal, gak mungkin masuk apanya seperti ini. Tinggal sewa pengacara, tuntut lewat jalur hukum, beres. Benar juga kamu, plon. Saya benar-benar mau orang tua saya bersatu kembali. Gak tahu kenapa. Saya juga bingung. Karena Pak Bos masih punya hati. Seperti Ateng. tapi masih jauh pintar dan sayang. Tunggu. 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 Agung, Mas Agung ya? Iya, Agung Sedewa? Waduh, saya penggemar berada anda semua kaset-kaset motivasi anda itu saya koleksi. Ya karena kasetnya Mas Agung saya punya usaha ini mas. Makasih, makasih. Namanya tadi? Gusti. Bli Gusti, saya boleh mencetolong. Untuk Mas Agung tentu saja. Ah, bisa, Bli? Bisa. Bisa, ya? Iya, terima kasih. Jengis! Eh, Teng, kenapa, Teng? Tadi ada tukang para selling bilang kalau dia mau ngasih paket gratis buat Jengis. Kok bisa? Namanya ada promo. Katanya tadi dia terpesona sama kecantikannya Jengiis yang katanya kayak Chris Dayanti. Masa sih? Aduh, masih ada ya hari gini orang miskin tapi seleranya cuma Yanti. Tapi boleh juga tuh, Teng. Kebetulan aku udah lama pengen naik para selling. Cocok. Kalau gitu kita kesana, Jengis. Pol. Halo, teman-teman. Aku lagi ke Bali. Lagi penas para selling. Lagi. Tadi, Jengis. Lon. Atang kemana sih? Sekarang kamu cek iskak. Apakah dia udah siap atau belum? Pokoknya, momen indah ini harus diabadikan dengan benar. Siap. Teng, gimana? Sukses. Aman, Mas. Kalau sesuai rencana, berarti sekarang Jeng Pipis lagi mendarat di Madura. Hari ini tengah berapa ya? Kenapa, Mas? Mas pengen kenang hari ini. Pertama, hari ini ayah sama ibu ketemu dan jatuh cinta lagi. Yang kedua, ternyata kamu bisa diandalkan, Teng. Ateng, adiknya Mas Agung. Mas, sembunyi-sembunyi. Itu ayah. Ntar ayah tahu kalau Mas bukan Ateng. Loh, kan Mas emang jadi Ateng. Loh, gimana si Mas katanya kembali ke normal? Udah, gini aja. Sekarang siapa yang mau jadi Ateng? Udah, udah, udah. Kamu aja. Ayah. Ah, ini dia. Mas, gini sudah waktunya. Semoga ibu Rana tak lakak. Aku baru sadar, Plon. Bahwa Ndoroko itu laki-laki paling bodoh sedunia. Masuk bidadari secantik itu dilepas. Mas, tapi kamu jangan khawatir, Plon. Aku gak akan berbuat kesahan yang sama. Kamu susit banget sih, Mas. Aku? Ratna? Kok kamu di sini? Ateng? 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 Ateng, anak ibu. Ateng, anak ibu. Ateng, anak ibu. Ateng, anak ibu. Mas, itu foto-foto, Mas. Mas, itu tutupnya. Jangan lupa di buka. Aduh. Aku lupa, Bang. Aku terharu. Ateng. 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 Ibu. Ateng, Mas Agung benar tahu semuanya. Agung? Aku ada di sini. Di mana, Teng? Agung di mana, Teng? Kasih tahu, Ayah. Aku di mana, Teng? Agung di sini, ya. Aku... Masya Allah, Ayah kaget banget sama kamu. Alhamdulillah. Akhirnya, Ayah ketemu kamu. Aku mau disayang, ya. Ayah selalu sayang sama aku. Aduh. Kamu besar sekali, Kamu, Nak. Ya. Kita udah bertukar tempat selama seminggu. Apa, Teng? Ya, Pak, Teng. Nak. Kita harus bicara, Nak. Kamu gak berubah, Nak. Tentang cantik. Kamu juga. Masih bikin jantungku lompat setiap liat kamu. Aku udah banyak berubah, Nak. Rambutku sudah memutih. Badanku sudah gak kuat lagi. Aku setiap kali geno, Ateng. Dia minta digoyang-goyang. Aku kencing suka tersendah, tau. Tapi ada satu yang gak berubah, Nak. Rasaanku sama kamu. Aku ternyata... Aku masih... Aku... Aku juga masih. Kita egois, Mas. Kalau kita ngomongin perasaan kita sekarang. Kita harus jelasin ke anak-anak. Kenapa dulu kita pisahin mereka. Nanti biar aku yang ngomong sama mereka. Aku ini laki-laki. Aku harus... Aku yang menjelaskan sama mereka. Jadi gini, Kung. Ateng. Kamu ajalahnya yang mulai duluan. Zaman dulu itu... Peraturannya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Iya, beda. Ayah, kamu itu kan turunan bangsawan. Mingrat. Ini ngerat. Harus punya penerus. Seorang anak laki-laki. Oh, jadi... Cuma boleh satu, ya, ya? Kalau ada dua... Yang satu gak perlu. Orang mana, Kung? Waktu ayah bisa dengan ibumu... Itu ayah masih sangat cinta dengan ibumu. Begitu cintanya... Sampai ayah gak tega... Kalau kamu dan Ateng ikut ayah... Ibumu sendirian. Padahal dia yang melahirkan kamu. Dia yang mengandung kamu. Akan gak adil, Kung. Kalau sendirian. Makanya... Kami sepakat... Ateng ikut ayah. Dan Kung... Ikut ibu. Dan itu, Kung... Itu keputusan kedua terberat untuk ayah. Setelah pisah dengan ibumu. Untung... Di awal perpisahan ayah dengan ibu... Ayah dibantu sama Mbok Sutina. Yang mengasuh Ateng. Dan juga Iskak. Yang bersahabat sama Ateng dari kecil. Aku mau tahu... Kenapa ayah stres. Ayah kehilangan kamu, nak. Ayah kehilangan kamu. Anak ayah yang harus ayah lepas. Tapi karena kebodohan ayah. Ayah membiarkan kamu dan ibumu pergi. Ateng. Ateng. Kebaikin ibu. Karena ibu dateng-ateng. Tapi Ateng selalu ada dalam doa-doanya. Dan untuk itu ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Kamu mau maafin ayah, kan? Maafin ayah, aku. Ayah minta maaf. Maafin ayah. Maafin ayah. kita belum pada makan malam toh kita makan sama-sama ya nyana iskak sudah foto-fotonya yuk sini makan malam sama-sama loh Ndoro kau Ndoro tahu saya ada di sini kamu pakai baju seperti itu warna pink malam-malam sudah seperti cumi-cumi di malam sehari-hari itu ajak juga pacar baru itu pacar baru cemplon mataku ini masih tajam buktinya aku bisa lihat kecantikan kamu jalan sembarangan bicara soalnya saya kamu Oh kamu toh ibunya ateng Mas ini bagaimana sih kok kalian malah enak-enakan di sini sementara aku hampir mendarat di Madura pakai parasut gara-gara kasih ateng Mas soal aku siapa ya saya tunangannya Mas Budiman Ayo kita akan segera menikah ya kan Mas kami saling mencintai luar dalam kalau gitu saya minta maaf saya pamit selamat menikmati Pak bos rencana kita resmi gagal ya iya plon Pak bos jemplon punya ide untuk membalik situasi ini idenya apa plon ini dia ide di Bali ini ada makanan yang namanya mushroom nah mushroom itu bisa bikin halusinasi permisi Pak ini ada bonus dari restoran buat ibunya yang cantik buat saya ya nah itu kita kasih ke jengiis lalu waktu jengiis halusinasi Pak Budiman jadi nggak jatuh cinta lagi sama dia beres kan masalahnya tunggu 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 saya kok familiar dengan muka anda ya saya pernah lihat di mana ya memang banyak orang bilang saya ini mirip stand up media terkenal siapa 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 rady tiyadika iyo yo 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 enggak mirip ya Mas aku udah kenyang banget Mas dibuat Mas aja ya aku mau pamit ke kamar dulu ya sayang enggak kenyang semuanya dimakan siapa yang bakal gaji saya nggak punya pekerjaan dan pacarnya Iskak Belum resmi pacaran, pak Mohon doa restunya aja, Ndoro Saya restui dengan satu syarat Kasih tau dulu di mana kamar kekasih hatiku Jeng Iis ada di enam Bukan Ratma Tiga dua sepuluh, pak Sekarang saya restui kalian berdua jadi suami, jadi istri Aduh, kembali Ndoro Kamu jadi suami, kamu istri Alah, sama saja Ndoro Eh, udah kebuka Eh, lu isi Kamu Kok Kita kembar Eh, siapa yang buang dirimu? Ibu atau bapakmu? Eh, 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 eh Ratma Nah, bukan, nak Mas Hai, nak Ada apa sih? Kamu yang kenapa? Hmm? Kenapa kamu meninggalkan aku Di saat aku masih cinta sama kamu Kamu mabuk, ya? Aku gak mabuk Otakku lagi dipenuhi kenangan-kenangan indah kita Semua kembali lagi sekarang, nak Kamu ingat lagu sendu Yang selalu bikin kamu jatuh cinta sama aku Lagu itu selalu ada di antara kita Kamu ingat lagu itu? Tataplah mata ini Lihatlah cinta ini Yang membara Dan tiada akan pernah pada Kamu ingat lagu itu? Kamu sekarang ikut aku Eh, eh Ayo ikut Enggak, kemana sih? Kita pacaran lagi, nak Mas, kita kan udah tua Please, nak Aku mau kita berdua Untuk yang terakhir kalinya, nak Nak Aku nyanyi lagi, sekali lagi Entah, entah Dua kali lagi Jangan Udah Aku mau nyanyi lagi, gak kamu? Dua kali, tiga kali lagi juga gak apa-apa Gak apa-apa Kita mau kemana? Udah ikut aku Harus ku ucapkan Telah habis Telah habis kata Kau lepas lagi Kau lepas lagi Jangan Kau lepas lagi Minta maaf ya, nak Untuk semuanya Aku titip Agung ya Tetap didik dia menjadi anak yang pintar Kau lepas lagi Tidik dia menjadi anak yang ceria ya, mas 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 Aku titip sesuatu, nak Apa, mas? Titip lihat ke depan, nak Pandanganku mulai kabur ya Mas, bohong, mas Mana? Gitu! Oh iya! Untungnya motor kalian beran. Makanya kalian cuma lecet-lecet saja. Untuk sementara, kalian diopnam dulu di sini. Motor orang gendok? Ya, sabar di sini dulu. Kamu sudah ngabarin aku? Ya? Mereka mau ke sini katanya. Hah? Ngapain mereka ke sini? Aku malu, nak. Kalau sampai anak-anakku tahu babaknya mabok sampai menabrak pohon. Aduh! Motor dimana muka aku ini? Aduh! Terus gimana dong? Aduh! Mereka datang. Mereka datang. Tolongin aku. Kita pura-pura pisan. Satu, dua, tiga. Mas! Mas kamu tuh sih? Tengah masih mabuk sih? Ibu! Nah, tolong kamu jaga wibawa ke depan anak-anak. Satu, dua, tiga. Mas, gara-gara wibawa kamu ini, kamu tuh sampai sempat kehilangan anak tahu nggak? Please, please, nak. Kali ini aja. Tolong, nak. Satu, dua, tiga. Ibu! Hei, izini. Ya, ayah mau kemana? Ini orang tua kita. Ibu! Ayah! Bangun! Mas! Ibu! 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 Ayah! 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 Ayah bangun! 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 Mas Kita gagal ya Mas yang gagal Gagal jadi motivator Justru mas gak bisa memotivasi Ayah dan ibu buat rujuk ke Bali Berarti mas bener Masa lalu Ditambah masa kini Jadinya masalah Gagal, mas yang salah Masa lalu sama masa kini tuh gak bisa dipisahin Kita harus belajar dari masa lalu Supaya masa kini kita lebih baik Masa depan kita lebih setiahtera Semuanya nyambung ternyata Contohnya ayah sama ibu Mereka cuma menghindar dari masa lalu Tapi mana bisa, iya kan mas? Masa kini juga akan jadi masa lalu suatu saat nanti Itulah pentingnya keluarga Keluarga yang melindungi kita Keluarga yang menjaga kita Keluarga datangnya dari mana? Kalau bukan dari masa lalu Aduh, mas Atau yang bingung mikirin omongan mas tadi Atau yang kebanyakan mikir Atau yang jadi pusing Gak biasa Bukan tugas kamu untuk banyak mikir Itu tugas masmu Tugas kamu cukup Untuk mengingatkan masmu Kalau ternyata dalam hidup ini ada yang lebih penting Daripada uang Apaan mas? Keluarga Sepintar apapun Sekaya apapun Tanpa keluarga Kita tetap lemah Ya, istirahat aja dulu Boleh tolong tinggalkan ayah dulu sebentar Ayo, sak Mari, Ndoro Lain kali Kalau butuh Biar saya yang bonceng Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Tak, aku pernah melepas istriku untuk alasan yang bodoh sekali. Aku janji. Aku gak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Kamu tahu istriku dimana? Wanita hebat. Wanita terindah yang pernah kulihat. Ibu dari anak-anakku. Kamu tahu dia dimana? Kasih tahu aku nak. Mana dia? Dia ada mas. Dia kemana-mana. Apa kena kamu dah lupa sama aku? Sesuatu ni kemana. God助ak. selamat menikmati 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 selamat menikmati